Pemirsa Satga Sabar Pungli menerima 37.000 pengaduan sejak tahun 2016 hingga 2021 terkait jasa pelayanan yang kerap menjadi sarang pemungutan liar. Ada 6 sektor pelayanan yang kerap menjadi titik rawan pungli, diantaranya pendidikan, pertanahan, lapas, pengurusan SIM dan STNK, serta kependudukan. Pogja pencegahan Satga Sabar Pungli Berti Samakut mengatakan Satga Sabar Pungli berdiri sejak September 2016. Dari 2016 hingga 2021 pihaknya telah menerima laporan pengaduan dari warga sebanyak 37.000 dengan total operasi tangkap tangan sebesar 360 miliar rupiah. Menurut Berti, banyak titik yang menjadi sarang pungli diantaranya pendidikan, pertanahan, lapas, pengurusan SIM STNK, dan sektor pendudukan atau dinas pendidikan dan pencatatan sipil. Yang paling banyak itu pungli dari sektor mana? Macam-macam, ada laporan itu pengaduan itu dari sektor pendidikan, ada dari pertanahan, pengurusan sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian lapas ada juga lembaga pemasyarakatan, kemudian ada juga pengurusan SIM, STNK di Samsat itu, Dukcapil juga ada, banyak sekali. Yang ditindak dari 37.000 itu sudah berapa ini Pak? Sudah cukup banyak yang ditindak, baik artinya dilanjutkan proses hukumnya di peradilan, ada juga yang ditindak secara administrasi. Menghindari menjadi titik rawan pungli, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Serang, Victor Manurung mengatakan, pihaknya telah mengubah pelayanan di kantornya menjadi lebih baik dengan menyediakan laporan pengaduan masyarakat, serta membuat inovasi baru dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Penguatan kepada kami, bagaimana untuk menuju wilayah bebas korupsi, jadi seperti yang ditampakkan tadi, bagaimana kami ya merubah mindset, merubah mindset sama kultur set, ya, supaya pelayanan kami kepada masyarakat ada di Serang ini lebih baik, itu, itu menuju WPK aja. Satga Sabar Pungli juga memberikan edukasi kepada seluruh pegawai di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI, agar tidak melakukan penghutan liar saat melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pelaku praktik Pungli bisa dijerat hukum lantaran tindakannya telah menyimpang dari aturan.